oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo what's up guys balik lagi nih ya bersama gue di channel youtube ilhamis tv oke pada kesempatan kali ini kita mau review nih ya sebuah apk mod busmator id yang hampir mirip banget dengan apk busit god nih ya teman-teman dan ini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk memasang file apk modnya ke dalam busit versi 3.3.2 ya coy dan sekarang kita akan mau mereview fitur apa aja sih yang telah dimod pada apk busit versi 3.3.2 ya teman-teman dan sebelum kita lanjutkan videonya alangkah baik ya jika teman-teman untuk klik tombol subscribe dan lonceng bel notifikasinya supaya teman-teman semua tau info video terbaru yang ada di channel youtube ilhamis tv ini oke dan ini kita sudah masuk ke dalam gameplay dari apk mod busmator id nya ya teman-teman oke dan ini kita sudah masuk ke dalam gameplay dari apk mod busmator id nya ya teman-teman dan sekarang kita akan kasih tau nih untuk fitur apa aja yang ada di apk mod busit versi 3.3.2 ini ya teman-teman by the way untuk apk file busit modnya ini dari android 93 channel dan disini kita akan kasih tau untuk fitur yang pertama adalah disini kalian bisa lihat ya untuk kendaraan trafficnya ini sudah berbeda ya teman-teman bisa lihat kan teman-teman untuk levering nya ini sudah berbeda dan disini kalian bisa lihat ada berbagai kendaraan yang sudah dipasangi skin traffic ya teman-teman dari file apk mod busmator id versi 3.3.2 ya teman-teman dan ini untuk skin trafficnya ini mengikuti sesuai pilihan map nya dari teman-teman ya itu bisa sesuai pilihan map jawa dan sumatera ya teman-teman untuk skin trafficnya ini jadi misalkan kalau kita lagi bermain di peta map sumatera otomatis skin trafficnya mengikuti delivery bus sumatera ya teman-teman begitu pun sebaliknya jika kita pilih map jawa otomatis skin trafficnya mengikuti delivery bus jawa ya teman-teman oke kita lanjut lagi untuk fitur yang kedua ya yaitu dimana untuk suara sound effects starter mesinnya ini telah diganti menjadi lebih gahar lagi ya teman-teman lebih garang lagi dan untuk suaranya seperti ini ya teman-teman kalian bisa dengarkan ya waday daw gimana ya gahar banget kan kayak mesin gitu ya teman-teman untuk mesin starternya ini suara sound effect starternya ini oke kita lanjut lagi ya teman-teman untuk fitur yang kedua eh fitur yang kedua fitur yang ketiga maksudnya yaitu dimana untuk bunyi sound effect dari tombol ramp parkingnya ini telah diganti menjadi seperti ini ya teman-teman kalian bisa dengarkan wih di mantap banget cuy jadi untuk suaranya ini seperti suara kayak ngempesin ban gitu ya teman-teman seperti itu ya untuk suaranya ini lumayan keren banget mantul 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 dan kita lanjut lagi untuk fitur yang keempat ya yaitu dimana untuk lampu dim atau lampu tembak ini untuk suara soundnya ini telah diganti menjadi suara seperti suara klakson tetot yang ada di mobil polisi ya teman-teman kita akan coba ya teman-teman kalian bisa dengarkan baik-baik ya oh iya kita gedekkan dulu untuk volumenya oh udah full ya oke kalian bisa dengarkan untuk suara lampu dimnya ini seperti apa asik anjay cuy gila ya untuk suaranya ini bener-bener seperti suara klakson tetot ya yang ada di mobil polisi patwal gitu ya cuy ide mantap juga dan untuk suara sound efek tetot klakson dimnya ini ini masih sama dengan apk busit gold ya teman-teman mantap banget cuy oke kita lanjut lagi untuk fitur yang kelima ya teman-teman yaitu untuk suara sound pedal gasnya ini bunyinya telah berbeda ya teman-teman dari bawaan busit orinya yaitu busit versi 3.3.2 kalau ini untuk bunyinya seperti ini ya teman-teman dan ini kita pindahin dulu ya ini kita sudah pindah ke mode transmisi manual high ya teman-teman supaya bisa mendengarkan rawungan gaharnya mesin apk mode busit versi 3.3.2 ini ya by the way ini kita menggunakan bus ori dari malio ya yaitu bus jb2 shd dan ini kita langsung aja injek pedal gasnya wihdih mantap banget ya kita coba lagi ya teman-teman gahar banget kan ya untuk mesinnya ini kayak mesin jet cuy mantap banget cuy oke kita lanjut lagi ya untuk fitur yang ke-6 ini yaitu untuk suara suara pedal remnya ini bunyinya telah berbeda ya teman-teman kali ini untuk bunyinya ini seperti ini ya teman-teman untuk bunyi pedal remnya ini kayak suara spok-spok ya teman-teman atau enggak kayak suara binatang dari awalan huruf A dan huruf terakhirnya itu huruf ang ya kalian bisa dengerkan hai wacak banget ya dan ini keren banget cuy mirip banget seperti bus aslinya ya teman-teman bus spok-spok mantap banget ya cuy oke ya teman-teman dan kita lanjut lagi untuk fitur yang keberapa ya yang ke-7 ya teman-teman yaitu dimana untuk sound klakson yang ada di setir dan di tombol telolet ini telah diganti menjadi lebih keren banget ya dan berbeda tentunya dan ini kita akan cobain dulu untuk klakson di bagian setir ya suaranya seperti ini ya teman-teman ini gue kayak pernah denger di apk mod juga ya apk mod busit chord atau apk helon dashmu ya ya kan untuk suara klakson yang di setirnya ini agak-agak dikenal di kuping gue gitu ya teman-teman ya kan mantap banget ya dan kita juga akan tes untuk klakson telolet ya telolet yang ada di atas setirnya ini ini ada 1, 2, 3 ya tombolnya dan sini kita akan cobain satu per satu ya teman-teman untuk tombol telolet yang pertama ini kita akan coba suaranya seperti ini ya teman-teman oh ini kayak suaranya bus bumulan ya bumulan lagi kejar jam gitu ya kejar tayang gitu ya cuy kejar setoran ya oke kita lanjut lagi untuk klakson yang kedua oh ini juga sama dengan klakson bus bumulan ya ciri khas banget cuy oke ini untuk klakson yang ketiga ini kayak apa ya aduh kayak klakson apa ya kayak pernah denger gitu oh ini kayak klakson truk ini ya ya kan iya ini ya kayaknya untuk suaranya oke mantap banget cuy dan ini untuk suara efek chain hazardnya ini untuk fitur yang keelapan ini kayaknya agak berbeda ya untuk suara sound effect hazardnya ini untuk chain biasa ini untuk chain hazardnya ya kan agak sedikit berbeda untuk nadanya suara sound effectnya oke teman-teman jadi itu tadi 8 fitur yang ada di file apk mode busit versi 3.3.2 ya teman-teman ini sangat keren sekali ya teman-teman dan buat teman-teman yang ingin download link file apk mode busit versi 3.3.2 linknya ada di kolom komentar video ini eh enggak sih ada di kolom deskripsi video ini maksudnya silahkan aja teman-teman cek ya untuk linknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya what's up guys balik lagi nih ya bersama gua di channel youtube ilhamstv oke gimana kabarnya teman-teman busit temannya sehat-sehat aja kan dan pada kesempatan kali ini gua akan mau kasih video tutorial cara memasang file obb apk mode busit ya ke apk busit ori versi 3.3.2 dan disini aplikasi yang kalian butuhkan hanya 2 aja ya yaitu yang pertama yang pasti adalah apk busit ori ya busit versi terbaru terus yang kedua adalah apk jargiver ya teman-teman dan ini teman-teman bisa download di google playstore ya untuk apk jargiver nya ini yang ini ya teman-teman apknya teman-teman bisa download di google playstore maupun app store ya teman-teman dan langsung aja kita akan masuk ke aplikasi jargiver nya dulu ya teman-teman dan sebelum teman-teman ikutin tutorial ini alangkah baiknya teman-teman bisa download file obb nya dulu ya dan untuk file obb nya ini kalian bisa cek di kolom deskripsi video ini ya file obb apk busit mode ya dan disini teman-teman sudah masuk ke aplikasi jargiver nya lalu teman-teman langsung masuk ke bagian folder download ini ya teman-teman terus lalu disini ada tampilan hasil download file obb nya dan ini teman-teman langsung aja ekstrak ya teman-teman kalian ekstrak aja kita klik sekali lalu kita klik ekstrak disini dan ini kita tunggu ya teman-teman sehingga selesai proses ekstrak nya ini oke teman-teman ini sudah selesai ya untuk pengekstrak file obb nya lalu teman-teman disini langsung aja yuk masuk ke file hasil ekstrak nya ini lalu teman-teman langsung aja klik tekan lalu teman-teman salin file dalaman obb nya ini yang tulisannya main 2006 24 .com .maleo .boostsimulator simulatorid .obb kalian klik aja salin setelah itu kalian klik ini untuk keluar lalu kalian klik folder android obb com.maleo .boostsimulator id lalu teman-teman pastekan atau tempelkan hasil salinan file tadi disini ya teman-teman di folder obb nya bosimulator id kita klik bagian ini lalu kita klik centang ada tulisan lakukan ke semua file ini kalian klik centang setelah itu kalian klik ganti ya teman-teman oke ini lagi menyalin file oke dan ya ini sudah berhasil ya teman-teman dan teman-teman bisa langsung masuk ke apk boot simulator id nya ya oke teman-teman ini kita lagi menunggu detik-detik apakah cara kita ini berhasil atau tidak dan ya oke sekarang kita sudah bisa ya teman-teman ini ada loading scan busimulator id nya ya teman-teman kalian bisa lihat nih ya dan kemungkinan cara ini berhasil ya cuy id mantap juga oke teman-teman ini kita sudah berhasil masuk ke lobby menu dari apk game busimulator id nya ya teman-teman dan sekarang kita akan langsung melanjutkan ke mode ngelayap ya teman-teman oke ini masih loading scan dan kita lihat apakah nanti ada perbedaan atau tidak ya kita lihat aja oke ini kita sudah masuk ke dalam gameplay nya ya teman-teman kita akan langsung tes untuk sound nya ini apakah berbeda atau tidak kita mulai tes dari bagian starter mesin ya teman-teman ini kita dengerkan ya oke berhasil dan kalian juga bisa lihat itu untuk skin traffic nya sudah berbeda ya teman-teman dan ini untuk gas nya ini berhasil ya teman-teman sudah berbeda dan ini untuk pengeremannya spok spok oke mantap juga ya teman-teman dan tentunya cara ini dijamin berhasil ya teman-teman bila teman-teman mengikuti video ini dari awal hingga selesai tanpa di skip skip ya teman-teman oke teman-teman mungkin itu aja dulu ya video kita pada kali ini tentang tutorial cara pemasangan file obb busit mod ya versi 3.3.2 dan buat teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng bell nya supaya teman-teman bisa tahu info video terbaru yang ada di channel youtube ilhamstv ini and see you sampai berjumpa di next video selanjutnya ya bye bye yup anjay mabar hi